jadi mendarat ya Allah Oke ini adalah orang Lombok yang jumpa keluarga dia ya Oke ini adalah orang yang baru balik merantau ya jadi dia nangis gitu ya tradisi orang Lombok bro jadi buat kalian yang melihat suasana ini deh sangat berbeda ya kalau saya baru balik dari Lombok dari Malaysia mungkin dulu aku akan dijemput kayak gini tapi saking lamanya saya nggak pernah balik jadi ya kayak gini aja hanya bisa melihat orang dijemput sama keluarganya ya Oke jadi kita udah cek semua Kak kasih Oke jom lanjut sudah semua berkas jadi kita jalan dulu setelah kita boarding pass sekarang kita akan tunggu tiga jam nah jadi selama kita menunggu itu aku sarankan untuk mencari tempat makan yang murah di sini yang harga budget Rp60.000an ya gitu ada nggak ya yang 50 makan makan-makan ada ya ada nasi sebuntu nasi rawon ayam bucah kak ada nasi ayam panggang oke oke jadi buat kalian yang mau cari tempat makan kalian boleh datang ke sini Bangi cafe coffee press sementara jadi buat kalian yang transit ke Lombok tiga jam transit di Lombok kalian boleh lihat di gate nomor empat kalian boleh makan di Bangi cafe ini sekarang kita mau cari tempat duduk dulu jom oke disini aku mau perkenalkan dia punya menu yaitu ala-ala kampung juga ada disini ayam ayam nasi ayam geprek sambal bawang ada semuanya jadi nggak usah keluar disini aja harganya pun berpatutan yaitu dari harga 57 63 46 88 ya dari standard lah ya buat kalian yang boring nunggu pesawat kita belum berangkat oke sekarang kita mau pesan dulu kayaknya rawan aja saya ya kita udah selesai makan dan tahukah kalian ini ini harganya 200 lebih 270 bayangin 270 jadi buat kalian yang enggak nunggu makan di luar aja ya daripada mau bazir duitnya oke sekarang kita mau pergi ke tempat nunggu yaitu di pintu 2 jadi buat kalian memakan silakan datang makan sini ya makasih kak ya ya kasih ya kasih ya Oke jadi buat kalian yang transit lama kalian boleh makan disini Bangi cafe kopi bateri ada rawan ada basso pokoknya ada yang lengkap lah semua sini ya keren oke kak ya bye-bye yuk siap oke sampai jumpa lagi sekarang kita pergi dulu kemewahan di terminal ini ada tempat ngecas gini ya bagus jadi apa-apa benda sekarang saya mau istirahat dulu dan kita akan jumpa pas mau berangkat nanti bye-bye oke sudah jam dan waktunya kita akan berangkat ke Lombok tapi sekarang mau diatur dulu oh banyak orang Lombok ya Lombok Lombok butter Lombok ya butter Lombok ya sekarang kita lanjut dulu perjalanan kita halo halo oke ya kasih oke Lombok mari Pak semoga semoga kita nggak turun tangga sebab kalau oh disuruh turun pula kita nih hai 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 belok kanan satu sampai 20 lurus Hai penuh kelompok ya 116 penumpang kelompok semoga perjalanan kita selamat ya oke oke kita lihat di luar dulu liat air oke oke terima kasih ya hai 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 di pesawat lain air Boeing 737-800 new generation kami sangat senang ada terbang bersama kami demi kenyamanan dan keselamatan anda kami mohon untuk menyimpan bagasi kabin di bawah kursi atau di tempat bagasi di atas gimana cara dapatkan bangku kayak gini sempit banget kan enggak enak banget kalau duduk sempit jadi usahakan requestnya pas check-in itu kalian minta bangku keluar atau yang paling bagus paling belakangnya macam yang dari di atas batem ke Surabaya tadi thank you and have a very enjoyable flight sekarang kita duduk dulu istirahat perjalanan berapa satu jam satu jam setengah satu jam lebih ya sedikit ya oke bentar lagi kita akan meninggalkan bandara selama ini kami sampaikan bahwa setiap penerbangan dan pesawat yang bergegas pada penerbangan ini oke selamat tinggal Surabaya kita on the way ke Lombok masker oksigen akan keluar dari panel di atas anda sehingga terjangkau tarik masker ke arah anda pasang menutupi mulut dan hidung kaitkan karetnya di kepala dan bernapaslah seperti biasa penumpang yang membawa anak harus memakai masker oksigen terlebih dahulu baru menolong anaknya oke kita udah lepas landas meninggalkan bandara Juanda Surabaya jadi kita udah meninggalkan Surabaya ya semoga cuacanya terang di Lombok nanti biar kita boleh lihat suasana dari atas gitu ya oke sekarang kita udah di atas wow cahayanya terang ya 1 jam perjalanan kita lagi di atas awan kita lagi di atas awan ini ya bawahnya ini mendung mungkin oke sebentar lagi kita akan mendarat dari Surabaya ke Lombok itu gak sampai 1 jam ya 1 jam kurang lah ya thank you gak lihat Gunung Rinja nih kita ini sayang ini kalau gak berkabut kita boleh lihat Lombok dari atas oh ya Allah gak jadi mendarat ya Allah kenapa ya gak jadi mendarat ya oke pesawatnya gak jadi mendarat gak tau kenapa ya astagfirullahaladzim oke pesawatnya gak jadi mendarat kita gak tau kenapa ya tadi padahal udah lepas lantas semua lepas lantas oke gak jadi ya Allah semoga selamat ya Allah oke jadi sekarang kita diajak muter-muter pusing-pusing dulu sama pesawatnya tadi udah udah mau lepas landas ya tapi gak jadi gak tau kenapa mungkin cuaca buruk ya jadi semoga kita selamat lah ya ini sebagai pengalaman pertama saya Tumpen ya udah mau mendarat tiba-tiba naik lagi gitu ya kaget juga tadi ya orang istri itu dia tapi bismillahirrahmanirrahim lah ya semoga kita selamat gitu ya ya Allah angin keras mungkin dilaporkan ini tengok pesawatnya goyang-goyang semoga berhasil ya Allah bismillahirrahim 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 ya Allah bismillahirrahim ya Allah angin keras mungkin ya oke cuaca di Lombok sangat ini ya mendaratnya aja goyang-goyang ini yang kedua kalinya ini Alhamdulillah selamat kita cukup menegangkan ya kita baru saja mendarat di Lombok Lombok oke sekarang kita remas mas jempat lagi awalia nama pramugarinya nama cewek Wambok oke tapi sayang kita turun pakai tangga enggak pakai yang itu pak halo oke tapi sayang ini kita ada di Lombok biasanya kita naik pakai itu set masuk pesawat tuh ya tapi berhubung enggak tahu kenapa naksinya kita kayak gini jadi kita harus jalan kaki masuk ke sini coba kita kelompok dulu kita turun langsung jadi di sini tempat ambil bagasi mungkin ada yang rindu-rindu suasana Lombok tuh tempat ambil bagasi oke dan di sini toilet sini kita harus cek di sini kita harus cek di sini kita harus cek di sini kalian gak isi HCR kalian kena tulis surat kuning ini kayak abang-abang kita ini lombok lombok nah orang gak isi HCR jadi kalau kalian udah isi aplikasi yang aku maksud tadi kalian tinggal jalan aja halo assalamualaikum silahkan silahkan oke jadi bagi kalian yang gak ada aplikasi ini kalian boleh tulis surat kuning itu kayak orang itu jadi kalian kalian perlu isi ya oh cantiknya Lombok langsung ada ada pasir ada ini ya keren oke kita lanjut dulu ya enggak pak permisi ya assalamualaikum tuan guru oh ini tuan guru kita IAI Haji oh bukan tuan guru lupa namanya jom kita lanjut oh ada presian ada lukisan oh pintunya di sebelah sini sasak apa yang berubah di bandara ini kayaknya gak ada yang berubah sih biasa aja jadi kita lanjut nah setelah kita sampai sini kita boleh beli roti John lah tulisan Lomboknya disini kemana udah berubah ya biasanya ada tulisan Lombok disini welcome to Lombok gitu ya oke disini ada yang berubah dulu sini gak kayak gini jadi sekarang udah ditutupin biru bagus bandarnya bersih oke sekarang kita keluar dulu nah nah di depan kita ini banyak yang ngantri kayak gini tapi sebelum kita pergi ini kita lombok taksi pak taksi pak taksi oke jadi kita kesini dulu banyaknya orang ngantri ini kalau orang jemput keluarganya ya kayak gini orang Lombok banyak kali gak usah gak usah gak usah ada arah-arh dengan jemput beketuan jeluh beketuan jeluh ini jokotel ini dia kata arah dengan jemput lagu final video ini ada 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 goblok 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 pas Indonesia gak goblok pas Lombok pas Indonesia paut saya orang Lombok jadi kita pakai basa-sasak aja ini habis dari mana asli sini kan asli Lombok tapi asli Lombok aja lah dia lagi dia lagi Astoria Hotel kira yang murah aja nanti saya ke sini oke jadi buat kalian yang mau naik taksi silahkan naik taksi di konter-konter ini ada yang harga Apanza ada Kusuma Mandalika Dharma Lestari Bilokal Transport macam-macam nama dia ya basa-sasak BKM basa-sasak basa-sasak oh Golkar ya ini sumber karya sumber karya oke banyak pilihan ada ada Apanza ada Inoka ada ada semua ya ya ada oke ini ini bus Damri oh disini kita boleh beli bus Damri yaitu harga Rp30.000 saja ini pergi Sengigi boleh ya Pak ya boleh langsung boleh oke jadi buat abang-abang yang ke Lombok ini kalau mau naik bus Damri silahkan datang kesini ini kontrolnya keluar dari sana kita boleh jumpa juga oke makasih Pak siap oke jadi disini wow ini adalah orang Lombok yang jumpa keluarga dia oke jadi ini adalah orang kalau orang Lombok ini ini yang datang dari Malaysia gitu Pak ya dari Saudi dijemput sama keluarga gitu ya oh nangis dia Pak banyak oke ini adalah orang yang baru balik meranto ya jadi dia nangis gitu ya ini ini ceritanya nah beginilah orang Lombok kalau jemput keluarga ya Pak ya memang tradisinya kayak gini gitu ya kalau pulang dari luar negeri ya itu pulang dari luar negeri ya itu sudah rame ya keren keren tapi ini kurang rame ya biasa rame gitu ya ini kurang rame kalau yang keluar dari air Asia dari pesawat Malaysia itu baru baru rame ya ini yang dari domestik aja gitu ya bukan dari istilahnya dia transib ke Jakarta oh transib semua aja ke Jakarta oke 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 sih Pak silah oke oke jadi kita tunggu dulu ini adalah orang Lombok semua silah ya jemput keluarga ini ya jemput keluarga jadi rindu ya suasana ini aku gak ada orang jemput ya sebab keluarga aku gak tahu ya tradisi orang Lombok bro jadi buat kalian yang melihat suasana ini sangat berbeda ya kalau saya baru balik dari Lombok eh dari Malaysia mungkin dulu aku akan dijemput kayak gini tapi saking lamanya saya gak pernah balik jadi ya kayak gini aja hanya bisa melihat orang dijemput sama keluarganya ya ada orang kerja itu Damri kita boleh beli tiket ya oke sekarang kita tinggalkan dulu tempat ini oke jadi ini adalah orang kalau orang Lombok ini yang datang dari Malaysia gitu Pak ya dari Saudi dari Saudi dijemput sama keluarga gitu ya oke ini adalah orang yang baru balik merantau ya jadi dia nangis gitu ya ini oleh Leranto ceritan ke nah beginilah orang Lombok kalau jemput keluarga ya Pak ya memang tradisinya kayak gini gitu ya kalau keluar dari pulang dari luar negeri iya oke ya itu pulang dari luar negeri ya itu sudah rame ya keren keren tapi ini kurang rame ya biasa rame gitu ya ini kurang rame kalau yang keluar dari air Asia dari pesawat Malaysia Asia itu baru baru rame ya baru pul ini yang dari domestik aja gitu ya bukan dari istilahnya dia transib di Jakarta oh transib semua dari Jakarta oke kasih Pak silah nih silah oke jadi kita tunggu dulu ini adalah orang Lombok semua silah nih jemput keluarga ini ya jemput keluarga jadi rindu ya suasana ini aku gak ada orang jemput ya sebab keluarga aku gak tau ya tradisi orang Lombok bro jadi buat kalian yang melihat suasana ini sangat berbeda ya kalau saya baru balik dari Lombok eh dari Malaysia mungkin dulu aku akan dijemput kayak gini tapi saking lamanya saya gak pernah balik jadi ya kayak gini aja hanya bisa melihat orang dijemput sama keluarganya ya ada orang kerja kita damri kita boleh beli tiket ya oke sekarang kita tinggalkan dulu tempat ini jump